Informasi selanjutnya saudara, Presiden Jokowi Dodo dilaporkan jaringan aktivis nasional gerakan anggota Angkatan Muda Kristen Indonesia Gajar Mahfud atau Jarnas Gamki Gama ke bawah selu RI. Jokowi disebut menggunakan fasilitas negara dalam mendukung salah satu paslon di Pilpres. Presiden Jokowi Dodo dilaporkan karena pose salam dua jari yang dilakukannya saat berada di dalam mobil kepresidenan. Selain disebut sebagai bentuk ketidaknetralan, aksi tersebut diduga telah melanggar Undang-Undang Pemilu karena menggunakan fasilitas negara. Jarnas Gamki Gama meminta bawah selu memanggil Presiden Jokowi untuk diperiksa. Jokowi Dodo pada saat itu berada di mobil yang merupakan adalah fasilitas negara. Nah ini yang bagi kami tidak boleh dilakukan oleh seorang kepala negara, kepala pemerintahan. Nah itu yang kami minta hari ini agar bawah selu memanggil dan memeriksa Jokowi Dodo. Sementara Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyebut, Presiden Jokowi telah memberikan pendidikan politik yang baik dengan tidak ikut berkampanye. Dan terkait pose salam dua jari Jokowi, Zulhas tidak mempermasalahkan hal tersebut. Jokowi punya hak untuk mendukung, memilih, tapi Pak Jokowi kan memberikan pendidikan politik kepada kita, beliau jangan santun, tidak ikut kampanye, tidak ini, ya kan, memberikan pahal, beliau punya hak. Kalau kemarin Pak, keluar angka dua jari, Pak, salam dua jari dari mobil Pak Jokowi, keluar salam dua jari, itu bagaimana komentar Bapak? Itu enggak apa-apa, ya terima kasih, ya. Ya, tidak masalah.